selamat menikmati mal ciputra sebelahnya agak ke arah barat dikit disitu agak gelap sih itu pertama kalinya gue kesitu langsung masuk aja parkir disitu terus kita keliling-keliling ada banyak ruko disitu dan gelap banget ya kayak gak ada lampunya gitu loh terus akhirnya kita nyari restoran disitu restorannya ada banyak terus cafe juga ada banyak disitu kebanyakan restoran cina sama restoran jepang tapi ya gitu sepi sampai akhirnya kita keliling muter-muter dan dapat restoran yang ada 1-2 orang yang masuk akhirnya kita nyoba masuk dari luar sih biasa aja ya restorannya terus kita masuk ya biasa aja juga sih terus makanannya biasa aja terus mahal banget makanannya tuh paling murah 50 ribu sampai 200 ribuan gitu loh per menu nya makanan maupun minumannya terus kita nyobain ini tuh nasi remes sama nasi daging kita nyobain itu cuma penasaran aja kayak apa disitu ternyata sama aja sih cuman yang satunya dikasih ayam satunya dikasih daging udah itu aja terus kita juga ada cemilan juga terus kita juga pesen cap jai tapi kita bungkus rasanya biasa aja sih cap jainya ya gitulah biasa aja gitu dan mahal banget 60 ribuan gitu kayaknya dikit banget mahal banget rasanya gak banget gitu dan gak rekomendasi banget kalau buat kalian kunjungin udah tempatnya sepi pokoknya gak banget deh kan iseng aja sih kesitu ya gak iseng juga sih kelaparan juga jadi satu-satunya restoran yang ada penghuninya itu doang terus kita mau muter-muter ke tempat lain juga males soalnya macet-cet tau sendiri Surabaya kayak apa terus disini tuh ayamnya liat ayamnya itu gak digoreng jadi cuman ayam dikukus aja jadi kayak belum digoreng gitu ya emang belum digoreng sih disini tuh ada isinya tuh nasinya tuh ada daging mie bihun gitu terus ada tumis terus ada serundeng ada sembau goreng kering kentang udah dan bumbunya itu gak terasa tapi micinya kerasa banget jodoh sub indo by broth3rmax